Hai ah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh apa kabar semua jadi selamat datang ke channel cjfx channel yang buat analisa untuk pgbpusd guys selamat pagi jadi hari ini kita akan analisa untuk pgbpusd jadi mari kita lihat pgbpusd saya belum depo lagi guys Oke sudah pun depo tadi hari ini kita akan trade untuk pgbpusd lagi pakai jiu sekarang dia tengah anda membuat penurunan buat penurunan saya jangkakan jiu ni akan turun turun ke sini saya lebih fokus kepada buy sebab hari ini hari ini adalah hari Jumaat jadi psikologi hari Jumaat kalau itu tengok tengok weekly ya untuk hari Jumaat sentiasa tengok pada weekly tengok dia tengah apa bull ke bear ke di sekarang ni minggu ni dia tengah bull menunjukkan pada empat hari yang lepas hari yang lepas dia tengah kuat lah buy ok jadi saya jangkakan dia akan pergi ke 633 mungkin dia akan break eh break 633 ni dia akan break yang ini haa dia break ini dan dia akan pergi minima dekat sini lah ya ini jangkaan jauh ok di 32602 sini eh ada 160 pip lagi haa untuk hari ini jadi saya jangkakan haa dia akan buat kenaikan lagi lah lebih baik kita fokus kepada buy untuk week ini tapi dekat H1 kalau kita tengok dia kelihatannya macam nak buat penurunan dahulu saya jangkakan saya akan cuba buy di sini lah haa cuba buy di sini namun untuk sekarang ini saya jangkakan dia akan turun dulu ok dia akan turun jadi kita boleh masuk dia pun dah masuk ok kita entry sebelum ok kita sell ngam cantik ok kita sell ok ok terus profit wow terus profit ya guys terus profit Alhamdulillah laju eh jadi asalnya saya nak lambat lagi lagi ok lagi daripada sana sampai ke sini berapa asalnya dalam 20 pip ok lah ok lah tu Alhamdulillah lah sampai bawah ni nanti kita akan buy sampai ke langit sana ya itu jangkaan saya untuk pagi ini sampai-sampil tu kita minum dulu guys ok ini di H1 lah saya tengok DTF lebih kecil seperti M1 kenapa untuk saya entry sebenarnya eh untuk saya entry nak tengok dia punya detail lebih detail lah di mana dia berada kalau H1 tu dia besar sangat ok dia turun nampaknya dia nak turun ok kita tambah lagi tambah nah masa ni kita buatlah garisan ke bawah ni sekarang ni paling low eh kalau dia break ni dia akan turun lagi jauh haa jadi katakan yang tu haa entry lah sebelum low tu haa entry lah sebelum dia sampai low tu eh supaya bila dia break low tu kita haa kita akan profit lah haa begitu eh ok jadi jangkaannya sampai mana tadi haa 3099 eh ini baru 4 dolar 4 dolar ini dah bawah sangat kita lepak dulu tengok dulu sama ada dia buat new low ke tak haa kalau dia buat new low tu kita tunggu dia patah balik sikit lepas tu kita masuk lagi eh kita leher lagi haa ok alhamdulillah dah pun turun haa kita sudah ada 176 buat sini ok saya ini kali pertama saya buat live eh live dekat youtube nampaknya boleh eh boleh cuma mana nak tengok orang punya komen ke apakah benda nak tanya ke itu saya tak pasti lagi mungkin aa live ini belum lagi aa saya belum disclaimer lagi pun aa mungkin eh jadi saya tambah lagi tambah lagi ok bagi mereka yang follow aa channel saya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ee semoga anda semua diberkati semoga anda semua dirahmati semoga anda beroleh profit pada hari ini ok jadi ini hanya testing saja dulu untuk live aa untuk hari ini aa mungkin nanti kita akan buat live aa entry dengan lebih lebih banyak lagi lah aa untuk masa akan datang kita boleh buka sesi Q&A ke macam mana ke eh mungkin ada ni orang yang komen-komen ke apa ke tapi saya tak tahu kat mana saya nak baca komen-komen ni Allah dia letak kat mana eh kalau kat sini aa kat sini ok ada ke tak ada ke tak orang komen eh aa silap ok tak pasti mana ada tak komen-komen ke soalan-soalan ke itu saya tidak berapa pasti eh eh saya sekarang berada di warung eh guys ada di warung tengah minum sambil minum sambil-sambil trade tengok apa yang berlaku pada market pagi tadi saya lagi nak buy Jiu ini tapi tiba-tiba dia turun pula jadi bila dia turun tu kita terus ikut sahaja eh terus ikut sahaja sell sell sahaja yaa ada keluar eh nampaknya ada keluar bagi mereka yang komen Alhamdulillah itu Syah Rizal eh aa sell betul-betul Syah Rizal kita tengah sell sekarang ni saya suka pun sell tu kalau anda tengok aa mungkin tak nampak sebab muka saya ada kat situ aa sekarang kita tengah sell aa aa kita tengah floating profit lah profit lah aa tapi belum banyak lagi belum banyak kita jangkakan aa dia sampai ke sini tadi eh aa aa 3099 aa kita ambil tepat 31 lah bukan 31 tu nanti aa mungkin saya akan buy eh mungkin saya akan buy ternyata saya tengok dulu macam mana aa mungkin dia saya berhenti kat situ aa saya duduk dekat Sarawak eh saya duduk dekat Sarawak eh saya duduk dekat Sarawak sekarang ni berada di warung aa warung Nusantara aa aa tidak saya letak muka sekarang ni aa saya berada di warung Nusantara warung 2000 di Sarawak ni eh saya di Sarawak di kota Samarhan eh di kota Samarhan eh aa ok aa saya jangkakan dia akan turun situ mungkin dia akan turun sampai bawah ni eh mungkin dia mungkin aa kita tengok nanti kalau dia sampai kat sini kita tengok macam mana reaksi dia aa dia nak naik ke dia nak turun Wallah Wallah kalau dia nampak nampak macam nak naik tu aa kita malumlah baik malumlah baik eh sebab secara logik akalnya apabila dia turun sampai ke 3099 CS masih terada dalam keadaan beris eh jadi sebenarnya bila kita buy dekat situ sebenarnya kita umpama macam menyambut pisau sebenarnya aa benda tengah turun tapi kita buy jadi sebenarnya agak berisiko namun begitu tak ada salahnya boleh juga tak ada masalah pun untuk buy kat situ yang penting anda tahu aa risk reward anda sendiri aa ok betul-betul nak tanya suara saya dengar ke tidak ke hmm boleh bagi komen aa kalau suara saya clear ok saya ni malu-malu ni sekarang ni buat live dekat warung ni ramai orang tengok eh ramai orang tengok eh ramai orang tengok bawah tu ada engulf bearish aa betul bawah tu ada engulf bearish tapi dah batal dah engulf tu sudah pun batal jadi aa aa tak valid dah engulf tu eh engulf tu tak valid sudah aa suara sebab terima kasih terima kasih oh lampanya ju ni dia naik pula eh dia naik pula ok tak kenapa kita relay dulu kita relay dulu ok saya saya tengok dekat TF kecik-kecik ni ni bukan apa nak tengok price dia macam mana dia gerak aa macam sekarang ni dia nampak macam boleh je turun jadi kita tambah lah tambah lagi tambah je macam saya saya tekan kan aje saya full majinkan aje aa dia memang takde lain kalau dia tak naik dia turun itu je itu je dalam forex ni kalau dia tak naik dia turun aa macam ni kita sel ni kalau dia turun Alhamdulillah lah syukur pada Allah aa benda kan kata rezeki memang rezeki juga kita tak dapat nak kawalan market kita memang tak dapat kawalan market macam entry kita ni macam saya ni apa sangat lah aa saya bukan power pun aa sebenarnya itu adalah rezeki ya rezeki tadi saya nak buy tadi tapi aa tengok dia macam nak turun jadi saya sell lah aa macam tu lah aa oke syarizal modal berapa modal saya satu ribu guys satu ribu sini tengok aduh satu 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 ya itu modal saya ya untuk hari ini jadi saya biasanya saya akan entry saya akan layer saya tekan dia sampai habis sampai habis saya tekan aa biasanya saya MC tapi kalau CS jerak dalam 10 ke 20 10 12 lah 12 ke 15 peak memang MC dah kalau dia jerak 12 ke 15 peak tengok lah jadi kalau dia naik tu MC lah saya aa gitulah tapi saya tak saya tak risalah saya dah tahu risiko saya risiko saya adalah MC macam tu kalau MC tu saya depo lah balik saya depo balik eh balum pula buy macam sekarang ni kan macam tu saya tengah sell aa kalau sell ni yang lagi MC saya tukarlah saya depo saya tukar kepada buy pula sebab dia nak naik aa kalau dia nak naik kita balum lah banyak video cikgu tak letak ya memang saya tak letak SL aa aa SL saya adalah MC aa SL saya adalah MC aa itu itu cara saya jadi saya tak perlu nak letakkan SL aa aa saya tahu risiko saya risiko saya adalah MC jadi aa aa kiranya MC tu adalah SL saya lah aa macam tu lah aa macam orang lain mungkin dia dah dia letak SL untuk aa minimumkan risiko dia aa dia akan risikan sampai kat situ saja jadi dia sama saja cuma saya MC saya adalah SL saya adalah MC aa macam tu aa jadi dia sama jadi saya tak perlu nak letakkan SL lah aa jadi sebab itu aa tak juga kena full time monitor Syah aa tak juga perlu kita nak full time monitor saya monitor sebab sebab saya nak entry aa sebab saya nak entry sebab saya nak layer kalau saya tak 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 monitor macam mana saya nak aa macam mana saya nak layer macam mana saya nak entry aa contoh macam sekarang ni dah entry sebenarnya selepas entry ni kalau dah cukup lot entry yang di target aa maksudnya contohnya macam saya modal seribu minima saya akan entry dalam 8 dolar 8 dolar 8 dolar itu full margin lah memang betul-betul full margin ni aa gila-gila kau gila-gila ceng tak aa maksudnya kalau selepas entry saya lebih daripada 8 dolar aa itu lebih lagi lah full margin aa jadi saya terpaksa monitor sebab saya nak entry bukan sebabnya apa maksudnya lepas kita entry tu sebenarnya kita boleh biarkan aja aa kita boleh biarkan aa tak lah dia nak pergi mana sebenarnya lah aa lagi lama lagi elok sebenarnya lagi lama lagi elok contoh macam sekarang ni dia tengah naik kan maksudnya dia dia tak nak turun maksudnya dia tak nak turun jadi saya monitor benda-benda macam ni kalau tengok macam ni dia macam tak nak turun saya cut loss lah yang sell ni lepas tu saya repo saya belum bayi pula macam tu lah jadi saya entry 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 lepas tu boleh dibiarkan sebenarnya sebenarnya kita tak perlu pun nak monitor tapi saya monitor sebab saya nak entry aa saya nak leger jadi saya terpaksa monitor ok harap jelas dia punya penjelasan di sana eh aa macam macam sekarang dia dah naik berapa dah floating 400 300 saya turun jadi saya punya aa SL adalah MC saya akan tekan sampai habis aa biar puan hati MC biar puan hati profit biar puan hati macam tu lah sebab dia sama je kalau dia tak naik dia turun itu je ini siapa yang buy Alhamdulillah untung untung lah siapa buy siapa yang sell boleh buat lah ok aa mana saya jangka dia nak naik dia naik tu tadi saya jangka dia turun terus tadi aa sebab dekat aa M1 ni kalau tengok dia turun 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 dia buat new low dah aa sini dia dah break yang sebelah tu dia buat new low walaupun satu pipet sahaja tapi dia tetap membuat new low sepatutnya dia turun terus tadi tapi dia tidak berlaku dia patah balik mungkin sebab ramai yang tengok live saya ke jadi ramai yang follow sell ke aa biasanya berupa nak cari makan hari Jumaat tu aa biasanya berupa macam makan modal banyak modal boleh pulma jin kan cikgu tak dia tak semestinya tak semestinya tak semestinya sebenarnya dalam kita trade correct ni ya aa bila kita trade pastikan anda letakkan modal yang anda sanggup untuk rugi ya sanggup untuk loss itu yang utama yang penting bagi saya lah ini cara saya saya akan letakkan modal yang saya sanggup loss macam sekarang ni saya sanggup loss sebanyak 1,100 boleh eh itu saya sanggup loss kalau loss loss lah saya tak kisah aa sebab saya dah tahu risiko saya jadi bila anda trade pastikan anda dah ready untuk aa loss untuk loss aa itu penting aa jangan fikir profit dulu aa jangan fikir profit dulu fikirkan loss aa fikirkan loss aa 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 macam mana pun correct ni adalah risiko aa jangan jangan letakkan sesuatu aa modal yang anda tak sanggup untuk loss aa ada ramai di kalangan aa trader-rader di luar sana letak letak modal sampai aa macam saya juga seribu USD tapi dia tak sanggup untuk loss seribu USD tak boleh guys tak boleh sebab aa forex ni adalah satu instrument yang cukup berisiko aa walaupun anda hebat hebat macam mana sekalipun kalau kata nak loss memang loss juga aa jangan sampai loss tu menyebab anda menangis kebucu katil aa macam tu ni jangan gunakan modal yang anda tak sanggup pergi jadi jangan 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 gunakan modal sampai itu je duit kita akhir kalau abis ni habislah dengan harapan anda nak profit tak boleh guys tapi forex ni memang aa cukup berisiko aa jadi anda kena tahu aa risiko 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 berapa anda sanggup loss jangan letak semua aa kalau boleh pecah-pecahkan tak mestinya modal besar aa adalah lebih-betal gunakan modal yang kecil untuk aa full margin tapi dapat profit besar aa kalau kita loss kita dah tahu jadi kita kita tak menangis aa kita sedih aa aa kalau profit pastikan profit itu dia profit yang yang gila-gila gila-gila ceng aa gila-gila banyak biar buat hati aa macam saya saya punya target biasanya target awal saya kalau saya risiko 1100 aa profit saya kena dalam 1100 sudah aa ok hai yes faiz studio hai 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 ye apa khabar apa khabar ok selamat datang kepada kepada semua viewer-viewer saya cek viewer-viewer saya eh saya tengah minum eh kat warung eh peh oh peh tak nampak sebab muka saya ni peji ku eh peji ku eh peji ku eh peji ku saya jangkakan dia nak turun tadi eh salam cekgu kenapa cekgu baik sangat baik aa alhamdulillah nak buat macam mana syukur alhamdulillah terima kasih sebab percakap saya baik eh eh adalah saya ni usaha aa sekadar yang mampu eh aa saya nak cuba bantu aa bantu setakat yang mampu lah saya tahu saya pun pernah pernah susah seperti anda juga saya tahu track correct ni susah nak konsisten profit itu susah nak withdraw itu susah aa MC 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 sahaja biasa saya pun dah pernah rasa macam itu jadi niat saya adalah untuk aa membantulah setakat yang saya mampu melalui ilmu yang saya ada aa itu sekadar ilmu je selebihnya kita usaha benda wakal berdoa kepada Allah aa kalau rezeki tu Alhamdulillah cekgu trade tengok TF berapa dulu aa aa dah masuk ok saya first saya tengok H1 dulu aa first saya tengok H1 dulu itu cara saya saya akan tengok H1 eh saya tengok hala tujul dia aa H1 saya akan tengok H1 macam contoh macam ni lah ok H1 kalau ikut GU ni dia dah naik eh kalau ikut GU ni memang dah naik dia nak naik tinggi lagi kalau dia ikutkan sebab trend kalau tengok dia daripada bawah pun naik sampai kelangit dah tak eh patutnya GU ni nak naik lagi aa saya tengok Kai H1 kalau kita tengok secara kasar Kai H1 ni dia aa aa dia punya gerakan naik tu aa tinggi aa jadi trending trending uptrend tu tinggi tapi tadi saya cuba untuk buy saya nak buy tadi kalau ikut saya nak buy tapi tengok macam eh ni macam nak turun dah ni aa dia macam nak turun je jadi saya buat keputusan untuk sell aa saya sell dah lah tengok lepas saya dah sell tu aa dekat H1 ni tak nampak sangat kita punya position secara detail tu rapat-rapat sangat sebab tu saya saya tengok dekat M1 tengok dekat M5 ini M5, M5, M1 ni untuk saya tengok je untuk saya tengok price yang lebih jelas aa ni nampak lah sikit price tu mana saya layer tu nampak kan kalau kat H1 ni tak nampak aa sebab tu saya letakkan M1 aa saya tukar kepada M1 bukan saya entry dekat M1 aa entry tak kisah mana-mana aa H1 ke H4 ke daily ke sebabnya aa price dekat daily sama juga price dekat M1 sama je alamak banyak pula aa basis ni tadi saya tak sempat nak baca eh tak sempat nak baca ajar lagi saya baca saya jawab mungkin ada soalan-soalan dekat sana aa ok ada tadi saya nampak macam baca scalper yang baik scalper ok saya ni nak kata scalper tu ya cikgu sebab tolong kami macam mana nak join grup cikgu nak belajar cikgu entry baju terbaik cikgu tanya cikgu profit ramai berminat ok aa aa bentar ya aa saya tahniah lah siapa yang baik semalam Alhamdulillah saya pun profit juga semalam syukur eh aa tentang scalper tadi saya memang nak kata scalper tu scalper juga tapi kalau dah floating lama sangat itu kan scalper dah tu scalper sepatutnya entry je profit sekejap eh lima minit ke sejam dah 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 untung dah aa ini tadi kita mula live pukul 9 sekarang dah 9.38 berapa lama profit ni tak profit juga ni masih belum profit ni profit tu profit sikit je aa jadi saya nak kata scalper tu tak juga kadang-kadang saya akan dia daripada scalper saya akan buat dia jadi intraday eh mungkin akan jadi intraday mungkin juga akan jadi swing je macam itulah aa tapi saya ni memang base IS keada peratusan Grow Аkaun ni saya memang berdasarkan peratusan Grow abus sebagai contoh aa saya modal 1.100 saya akan target Euro. sekaliừng sayastatlak 100% jadi profit saya kena dalam 1100 ok sekarang ini dia dah turun ok nampaknya dia degil sangat jadi saya tambah lagi saya tambah lagi saya tekan je saya dah tahu risiko kalau tak MC saya profit besar-besar sebab jangkaan saya dia turun sampai bawah tapi ini kalau tengok dia kalau dia nak turun ni dia kena breakout 31122 ni lah dia kena breakout lepas dia breakout insyaallah dia akan pergi lagi lah pergi sampai bawah tu tadi tu sampai bawah tu tadi eh ok apa lagi eh nak cakap ok tentang tengok mana tadi dah jawab tentang skapa ke intraday ke itu saya dah jawab ok bagi yang suka skap pelajar lah betul-betul banyak ilmu yang saya sampaikan di dalam channel ni semuanya adalah perkara-perkara yang penting yang asas-asas yang anda perlu tahu di dalam korek tapi bukanlah satu teknik yang confirm anda bersetak eh tak saya hanya mengikut arah market nah contoh macam sekarang dia turun haa setiap hari live ke cikgu kat sini tak pastilah tak pastilah tengok macam mana lah eh haa kalau ada rezeki saya live saya live lah ya saya tak ada juga nah rapat nak buat setiap hari ya nak rapat nak buat setiap hari tengok makanan macam mana ya haa sekarang dia sudah pun turun haa kita tunggu dia breakout 31122 kalau dia breakout ni insyaallah dia akan turun lagi lah tengok dekat M5 tengok dekat M5 tengok dekat M5 ok haa ngam-gam sini sini ada resistance sekarang ni kalau dia breakout tu sepatutnya dia boleh pergi ke sini ni minimal lah asing minimal 31074 buatlah istrinya maaf setuahan haa ya insyaallah insyaallah kita tengok macam mana nanti eh korang ni nak follow lah tu eh nak follow tapi saya ni biasa ni kalau orang nak follow entry ni memang agak payah sikit bukan apa entahlah entahlah saya biasa signal saya kalau saya bagi signal memang auto cloud biasanya haa biasanya auto cloud tengok ah tu haji laut ni haa tapi belum lah laut sangat sekejap lagi tengok lah sekejap lagi kalau ramai yang sell ni insyaallah bab dia naik lah sekejap lagi kalau ramai sangat orang sell bab kan cikgu buat live live cikgu sell jadi semua nak follow sell jadi broker pun nampak weh ramai, weh ramai orang sell ni apa kata kita makan diorang semua pap bagi, kura kita makan bahagian daik, pap semua emisi biasa macam bitulah eh thank you cikgu info ew sale sama-sama ini sahaja saya usaha sajt eh greatest functioningah je tak jauh ke profit ke tak ni tak d장을 lagi kalau teci dok tu haa nah foto tse kemah brengan sekali bukan saya – kicking di kam стороны maket ni Kalau saya yang kawal market ni Memang saya nak Ziyu ni turun terus ni Ini tak turun pun Apa dah Ziyu Cepatlah sikit turun Ok Jadi dia belum turun lagi Bagi siapa yang follow Ziyu ni sell Boleh Follow je Tak ada masalah Kalau profit Alhamdulillah Ini bukan Confirm Sebab Saya target Ziyu ni Saya target Sebenarnya Ziyu saya target buy Sebenarnya Tapi Saya tengok tadi Dia macam nak turun Lepas tu Saya sell tadi Sebab dia nampak macam tu H1 pun Tengok Bearish Panjang je Tadi pukul Pukul 9 tadi Pukul 9 tadi Dia bearish panjang Dia close bearish Lepas tu saya ambil Pusat untuk Sell tadi Akan sini kita tengok Dia macam Buat wave lah kot Dia buat wave eh Sekejap Mana arrow Ok Dia Daripada atas ni Dia turun Turun Dia macam dia buat wave lah Dia turun Tadi dia naik sikit Sampai sini Ini dia maintain kat sini Sekarang ni Ini mungkin correction Jadi kita kena tunggu dia Breakout 3122 lah Untuk confirmation Wave ni Turun ke bawah Macam tu lah Kalau dia Breakout 3122 tu Asahlah tu Memang turun lah tu Begitulah ya Jadi Tapi sekarang ni Dia tengah naik Biasa lah Seperti yang saya cakap ni Biasa ni Kalau kita bagi signal Memang ke laut Biasanya lah Biasa ni Saya pun rasa Kadang-kadang Benda tu mitos Kadang-kadang Benda tu mitos Tapi memang Selalunya Kalau saya bagi Signal ni Memang Biasanya Ke laut Kalau saya trade senyap-senyap je Alhamdulillah So far So good Selalu tu saya Lebih kepada Mengajar Mengajar Bagaimana Kita nak Trade Bagaimana kita nak trade Sama ada Nak sell ke Nak buy ke Kita tengok Apa yang perlu kita tengok Saya Saya mengajar Dan Bila anda Ada ilmu tu Anda kaji Anda buat sendiri Anda Jadikan pengalaman Jadikan pengalaman Sebab pengalaman tu Lebih Hutan Macam saya ni Pengalaman Daripada pengalaman saya Kenapa saya sell Sebab daripada Pengalaman Saya tengok Ini macam nak turun je Apa tinggi lagi Kita Follow terus Follow terus Tapi nampakkan air dia Macam Main-main Nak buat macam mana Air pun tak jangka Dia naik ni tadi Kuang ajar Betul Jiu Mungkin dia ni Nak kata tak boleh naik Memang boleh naik Kalau tak naik Dia turun je Itu je Jadi kita Buat-buat relax Air sikit Okey Sambil-sambil tu Saya ni tengah lepak Di warung Minum Ramai orang tengok Saya ni tengah buat live Malu pula Ada yang tanya Bagaimana nak join Group telegram saya Nak belajar dengan saya Okey Jadi Banyak info saya dah bagi Bagaimana nak join Anda hanya perlu Beli e-book saya lah Beli e-book saya E-book saya Bahagia RM90 Jadi di situ Anda akan masuk Dalam satu grup Full margin group Bersama dengan Rakan-rakan trader yang lain Yang dah berpengalaman juga Mereka pun akan berkongsi Ilmu-ilmu Yang mereka dah tahu Daripada pengalaman mereka Saya pun akan kongsikan Pengalaman-pengalaman saya Ilmu-ilmu saya Sambil-sambil tu Saya akan bagi marking Almost setiap hari Mungkin saya akan bagi Saya akan bagi signal juga Saya akan beritahu Oh ni sell Ini buy Sebab kadang-kadang Corek ni Kadang-kadang benda dia Jelas sangat Kadang-kadang Kadang-kadang Senang sangat profit Kadang-kadang Yang benda-benda macam tu lah Saya akan Beritahu Bagaimana nak Psikologi Psikologi market Apa semua Saya akan ajak InsyaAllah Setiap hari Kalau ada je idea Saya nak ajak Saya akan ajak Di situ Beli e-book saya Ada juga Channel Nota Nota-nota tu adalah Nota-nota Pembelajaran Yang saya dah buat Dah buat Pada Pada Dulu-dululah Jadi saya simpan Dalam channel Nota tu Anda boleh baca Ada juga video Video Macam mana nak entry Macam mana Nak marking zone Macam tu Pun saya dah ajar Tapi daripada Saya punya Video-video Dalam youtube pun Saya dah tunjuk Macam-macam Sekara dah saya tunjuk Sebenarnya Dalam youtube saya tu Semua benda Saya dah ajar Dalam tu Semua benda Saya dah ajar Jadi Tinggal Anda semua Belajar Aja lagi Belajar Aja lagi Belajar Dan mahirkan Dan Jadikan Experience Anda Jadikan Experience Youtube Oke Sambil Kita tunggu Jiu Mungkin saya Biarkan live dulu Sekejap Kita biarkan live dulu Sekejap lagi Mungkin sampai Pukul 10 Kita nak tengok Apa Tengok CS Naik turun Mana ada Apa Tak best Pun movie tu Baik Kita tengok Cerita lain kan Kita tengok Drama swasta Lepak-lepak Dekat warung Tengok drama swasta Sambil-sambil Kerja Ada Baik dah Ada Sonok sikit Ini nak tengok Cat Naik turun Tengok muka saya Buat apa Jadi Mungkin Live ini Adalah Lebih Lebih Kepada Pembelajaran Lebih Kepada Pembelajaran Sambil-sambil itu Saya tunjukkan Live entry Bagaimana saya entry Kau nak tengok Macam mana saya entry kan Saya tekan je Memang saya tekan je Bila saya yakin Pada Setup Yang saya Buat Saya Saya tekan je Tak ada Tak ada yang special Tak ada benda yang special Tak ada lah Nak marking zone Bagai Marking zone Marking zone Bagai ni Untuk saya tengok Mana dia nak pergi je Macam tu je Terlebihnya Saya akan tekan 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 Begitulah Sekarang ni dah berapa dolar 1,2,3,4,5,6,7 7 dolar Semuanya Floating lagi Saya tengok dia profit dulu sikit Dia turun 7 dolar Belum banyak lagi Biasanya Minimal saya entry Adalah 8 dolar 8 dolar Ok Dengok lu Masanya ada soalan Jadi ke Betul Betul Ada soalan Ada tak soalan-soalan Yang belum saya jawab tadi Macam mana ni Saya pun tak tahu Macam mana Entahlah ni Ke mana nak tengok komen tadi Wallahualam Ok tak apa Saya rasa saya dah jawab Semua persoalan tadi kot Saya dah jawab Semua persoalan tadi Sekarang ni Kita tengah tunggu lah G ini turun Kau orang tengok lah CS tu Naik Turun naik Turun naik Turun Begitulah Memang itulah hakikatnya Ini tadi Siapa buy kat bawah tu Rezeki Untung lah Tengah profit lah tu Saya ni Tengah sell Layan je lah Apa Loating tu Entah turun ke Tidak ni Tak tahulah Kalau turun Memang rezeki lah Alhamdulillah Kalau naik Minta maaf lah Siapa yang bonus sell tu Saya minta maaf Banyak-banyak Bukan saya yang kawal market ni Bukan saya yang kawal Tadi dia dah turun Ni patah balik pula Alhamdulillah Nak turun-turun je lah Terjun je lah kan Apa je lah Kedekut sangat Haa kan Tengah kacau kopi Haa Tengah kacau kopi Saya tu Haa Order kopi baru lagi tadi Haa Ni dah dua Dua gelas lah ni Haa Dua gelas lah minum ni Saya biasa memang macam itulah Hari-hari saya macam ni lah Saya akan bangun pagi Saya akan pergi warung Saya akan minum Minum sampai Rokok saya habis Haa Baru saya balik Baru saya balik rumah Haa Ini Itu cawan pertama ni Ini cawan yang kedua pulak Haa Sampai rokok saya habis Rokok saya habis Baru saya balik Saya balik rumah Saya sambung lagi Sambung lagi Haa Trade lagi Sampai saya berpindah Sampai ada gaji hari ni Dah ada gaji Baru saya Rehat Tapi Jiu ni saya jangka Dia akan naik eh Haa Jangkaan saya Dia akan naik Jauh lagi lah Haa Thank you Thank you Terima kasih N N A A Oh N A Biasa je Saya biasa-biasa je Saya buat Satu-santai je Ini kalau tak jadi ke Jadi ke saya lantakkan je Haa Kalau tak jadi tu Kita depo Haa Itu je lah Depo lah balik Haa Tentu Tak payah nak sedih-sedih Benda sama je Ini kalau sel ni Terciduk je lagi Haa Saya depo Saya belum buy eh Haa Itu cara saya Sebab dia Kalau tak sell Dia buy Itu je Saya terlepas lah Plus Or group Ada tak cikgu Saya Kalau nak join Saya punya kelas Ataupun Group Haa Yang hard ni Saya akan buat plus Di dalam group saya Beli e-book saya Banyak info Banyak info Yang saya telah bagi Macam mana Nak Beli e-book saya Dekat Facebook saya Cikgu Juhari pun Hampir semua post saya Saya ada Bagi tahu kat situ E-book Jual e-book Alamak jiu Naik pula dia Naik Tak macam mana Tak ada rezeki kot kita ni Tak ada rezeki Jadi Siapa yang follow tu Tak faham lah Tak faham lah Lost Tak macam mana Ok Dan ni dia naik Wow Sifu live Oi Semen kau Ini Masta Jaz Ayub Yeah Welcome Selamat datang Selamat datang Saya sahaja je Cuba buat live tadi Rupanya Macam ni lah Buat live Dekat youtube Ini kali pertama Saya buat live Live dekat youtube ni Saya nak cuba je tadi Tengok Ok Alhamdulillah Masanya Ok Ok Sekarang Jiu Tengah naik Jadi Saya rasa Saya nak buat Sell stop Ok Kita kasih tahu dia Ha Kita kasih satu Tahu dia Satu Dua Ok Sell stop lagi Tak jadi Kita Satu Satu Sell Stop Satu Ratus Eh Itu pun Laju Alah Sell stop Kosong Sembilan Ok Dah 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 Itu pun Nanti Panj Nanti Dia naik Tak apa Saya tak kisah pun Dia naik Tak Dia Ha Dah nak MC Dah Tak lama Lagi Lagi Saya MC Ini 3 400 Sekali Kiti Routing Dan 600 Ok Bayangnya Jiu Ni Akan Naik Lah Rupanya Jadi Saya akan Depo Lagi Saya Depo Lepas Lepas Saya akan Balung Bayar Pulalah Ha Balung Bayar Pulalah Begitu Je lah Cara Saya Sebab Saya tahu Korek Kalau Dia tak Naik Dia turun Ha Itu Saja Jadi Sampai Yang Follow Cell Mungkin Terciduk Buat Masa Ini Sekarang Pun Dah Nah 955 Ini Adalah CS Dah Ini Dia Naik Mungkin Dia nak Naik Ha 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 Dia naik Habis Ini Live Live Saya Terciduk Saya Saya pun Terciduk Saya pun Terciduk Tak ada Juga Saya Memang Confirm Profit Saja Tak Ada Kalau Profit Hanyalah Rezeki Saja Rezeki Saja Kalau Kalau Dia Profit Sebenarnya Rezeki Kita Tak Dapat Kawal Pun Market Dah MC Belum Belum MC Masih Lagi Bertahan Kita Masih Lagi Bertahan Di sana Sekarang Adalah 5 Minit Akhir Kalau Kita Tengok H1 Nampak Gayanya Dia Dah Dia Dah Bullish Mungkin Dia Nak Naik Lagi Lah Dia Nak Naik Lagi Lah Tu Naik Hilang Sudah Hilang Guys Sudah Hilang Nampak Gayanya Dia Nak Naik Jadi Hari Kita Cut Loss Saja Cut Loss Cut Jangan Takut Saya MC Saya Tak Gisah Saya Tak Gisah Benda Misi Sebab Saya Dah Tahu Risiko Saya Dan Modal Tinggal 100 Alam Bagi Bagi Mereka Yang Follow Sel Tadi Innal Lila Bukan Rezeki Kita Bukan Rezeki Kita Bagaimana Tapi Kalau Aji Dia Turun Memang Aji Biasanya Memang Macam Itulah Ok Ok Guys Jadi Sampai Disini Dulu Live Kita Untuk Hari Ini Live Saya Terciduk Bagaimana Kan Bagi Mereka Yang Follow Itu Anda Telah Pun Lost Saya Pun Lost Biasanya Memang Contoh Kalau Live Entry Bagi Signal Biasanya Memang Ke Laut Rasanya Ok Jadi Saya Doakan Hari Jumaat Saya Doakan Anda Semua Mendapat Covid Yang Lumayan Diperkati Allah Hari 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 Saya Tak Esa Loss Jika Saya Bandung Buy Saya Lentang Buy Saya Buy Insya Allah Mungkin Buy Dia bagi 2-3 Kali Ganda Dari Loss Tadi Ok Begitulah Terima 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 kasih.